Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya Kembali lagi dengan aku, welcome to my channel, saya datang bajanya Aku udah lama nih gak muncul ya teman-teman Untuk kali ini aku gak panjang lebar sih Dan aku juga gak bakalan ngasih materi atau tutorial ya teman-teman Nah disini di kesempatan ini aku mau bilang semangat aja Selamat berjuang buat teman-teman profesi bidan Dimana untuk 2 hari ke depan pada besok ya 11 sampai 12 Februari 2023 ini akan diadakan Tryout nasional untuk uji kompetensi profesi bidan Jadi ini di seluruh Indonesia ya teman-teman Jadi aku sekedar ngingetin aja ya teman-teman Nah sebenarnya ada apa sih dengan hukum bidan ini gitu ya Bukan hanya di bidan sih tapi tenaga kesehatan lainnya juga ya teman-teman Nah berdasarkan Permendikbud nomor 2 di tahun 2020 Jadi sudah ada nih ditentukan nilai presentasi akademik Nah presentasi akademiknya itu nanti untuk 60% itu berdasarkan nilai IPK Nah nilai IPK ini kita dapatkan dari kampus ya Dari nilai-nilai kita selama pembelajaran di kampus Kemudian 40%nya itu nanti ditentukan dari nilai hukum Nah ini yang menilai langsung dari pusat ya teman-teman Bukan dari kampus lagi Kemudian sistemnya itu exit exam Nah buat yang nggak lulus Nggak bisa wisuda nih Jadi sistemnya seperti itu Sistem exit exam Kalau nggak lulus nggak bisa wisuda nih Kalau dulu kan dia lulus nggak lulus bisa langsung wisuda Bisa retaker lagi nih Kalau sekarang nggak lagi kayak gitu ya teman-teman Jadi memang disini kita harus belajar lebih ekstra ya teman-teman Sesupaya menjadi first taker Ketika pertama sekali ujian langsung lulus Jadi nggak ada yang namanya retaker Karena kalau kita retaker itu nanti bakalan tercantum juga di pusat namanya Kita berapa kali mencoba hukum dan nggak lulus gitu ya teman-teman Semoga nama kita tertera di sana Sebagai first taker bukan retaker ya teman-teman Nah sebenarnya di tahun 2014 itu Aku adalah angkatan yang pertama Salah satunya ya teman-teman Yang dilakukan ujian kompetensi Kami adalah angkatan yang pertamanya Tapi pada saat itu belum sistem exit exam Nah dan begitu hanya pada saat itu Aku juga menjadi first taker Jadi sekali ujian kompetensi langsung lulus Dan di angkatan kami itu Ada juga beberapa yang nggak lulus Kami dari poltekers dan dari kampus-kampus swasta lainnya Itu banyak teman-teman yang nggak lulus Tapi disitu karena sistemnya belum exit exam Jadi begitu waktunya untuk wisuda Mereka wisuda gitu Jadi ketika ada untuk ujian kompetensi Di berikutnya mereka ikut gitu ya teman-teman Nah soal Udah terbiasa sih dengan soal gitu ya teman-teman Hanya saja di profesi ini kita harus lebih kritis ya Dibandingkan dengan saat D3 dulu Nah jadi Apa sih yang perlu kita persiapkan gitu Nah yang pertama itu kita harus Sering-sering belajar Lagi-lagi berlatih ya Kemudian buat catatan Buat daftar pelajaran Kalau misalnya Minggu ini mau belajar ANC dulu Baru minggu depan belajar INC Baru minggu depannya belajar nifas Buat pencatatannya teman-teman Buat kata kunci-kata kuncinya Belajar cepat membaca Belajar menentukan diagnosa Menemukan diagnosa Kemudian Pilih jawaban yang paling benar Di antara yang paling benar ya Kemudian teman-teman juga harus Memanajemen waktu Karena kita disini 180 soal itu 180 menit ya Jadi satu soal itu satu menit Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa Dengan kasus terbiasa berlatih Untuk satu soal itu Sebenarnya nggak sampai satu menit sih Bisa 20-30 detik aja bisa gitu ya teman-teman Kalau kita sudah terbiasa manajemen waktu Belajar membaca cepat Belajar menemukan kata kunci Fokus ya teman-teman Kemudian yang terakhir Kita harus berdoa Berserah supaya Tuhan memampukan kita Kita dituntun Kemudian dimudahkan Ini sih tips dari aku ya teman-teman Supaya Kalau dikembangkan lagi Dari artinya masing-masing ini Belajar berlatih Manajemen waktu Berdoa itu masih sangat banyak lagi Kalau dikembangkan Dijabarkan ya teman-teman Kemudian Kalau jumlah soal Berdasarkan tinjauan itu Oke Kita bahas Nah ternyata kita harus cukup banyak Memahami nih Karena Semua materi kita itu harus kita pahami Karena Ini nih Kalau untuk soal remaja Dia bisa 4-9 soal Kemudian untuk prekonsepsi 4-9 soal Untuk hamil 36-45 Ternyata yang paling banyak itu Soal hamil ya teman-teman 36-45 soal Kemudian bersalin 27-36 soal Kemudian nifasnya 27-36 soal Nah Yang paling banyak dari semua Ruang lingkup pelajaran kita Yang paling banyak soalnya itu Adalah hamil, bersalin, dan nifas Kemudian untuk masa antara 9-18 soal Kemudian perimenopos 9-18 soal Untuk BBA 9-18 soal Dan untuk bayi Balita Itu 9-18 soal Dengan total 180 soal ya 180 soal Untuk 180 menit Nah itu tadi Tetapi manajemen waktunya ya Belajar membaca cepat Mencari kata kunci Menentukan diagnosa Menentukan jawaban yang paling tepat Di antara yang paling tepat Oke Kemudian Nah tinjauan berdasarkan lingkup prakteknya Oke Untuk soal-soal Atau kasus yang fisiologis Itu bisa berjumlah 81-90 soal Kemudian untuk deteksi Ini 18-27 soal Kemudian rujukan 27-36 soal Nah ternyata Dari 180 soal itu Kita bisa mendapatkan Soal rujukan itu Antara 27-36 soal Ternyata sudah ada jawabannya Yang Semuanya itu rujukan gitu ya Teman-teman Jadi Tapi sebenarnya ini kalau kita Semoga sudah pintar dong ya Mana yang Masih wewenangnya kita Mana yang sudah bukan Wewenangnya kita Jadi memang disini Harus Kita jeli Melihat Lokasinya dimana Gitu ya teman-teman Wewenangnya kita sampai dimana Gitu kalau kita Paham itu Paham kasus Mana yang patologi Fisiologis Mudah-mudahan kita Sudah bisa menemukan Jawaban yang Rujukan semuanya Bisa 27-36 Itu jawabannya Sudah rujukan Teman-teman Kemudian yang terakhir Ada kegawat daruratan Sekitar 18-27 soal Jadi kurang lebihnya Tinjauan untuk Lingkup prakteknya Itu segini ya Teman-teman Ini nih Jemberannya Oke Gak banyak sih yang aku Sampai ini Itu aja ya teman-teman Semoga berhasil Untuk ujiannya Tetap percaya diri Percaya sama diri sendiri Dan kita pasti bisa Mencapai setiap tujuan Nah Semangat buat teman-teman Yang besok Yang tanggal 11 Untuk ujian Sesi 1 Sesi 2 Aku dapat di Sesi 4 Jadi di tanggal 12 Di hari minggu Tetap Jaga stamina Di Jaga nutrisinya Makan yang cukup Minum yang cukup Istirahat yang cukup Gak usah diporsir kali deh Sampai Begadang-begadang Nanti Takutnya Saat ujian Jadi ngantuk Karena kan kita Ujiannya 3 jam ya Teman-teman Pasti Takutnya jadi ngantuk Gak konsen nanti Jadi sudah waktunya Meluapkan Apa yang sudah Kita pelajari Semangat berjuang Semoga hasilnya kompeten Dan Nanti juga Sampai Ukom Khususnya buat Kita yang Sudah mau ukom Di gelombang pertama Di ujian Maret nanti Semangat berjuang ya Semoga kita semuanya kompeten Dan kompeten di lapangan Kompeten di pendidikan juga Segitu dulu Pokoknya semangat deh Semangat berjuang Semoga semuanya kompeten Terima kasih Sudah mampir di channelnya aku Dan sudah tonton video ini Sampai habis Boleh di like Kalau suka Boleh di subscribe juga Karena aku pasti Bakalan update juga nih Contoh-contoh soal Kasus Gitu ya teman-teman Dan yang pastinya Seperti biasa Aku bakalan Tetap kasih materi dulu Baru Latihan soal ya teman-teman Terima kasih Tetap semangat Salam sejahtera Salam kompeten See you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.